Intro Dalam rangka menyambut hadirnya bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, Pimpinan cabang Muhammadiyah Kapanewan Berbah Sleman menggelar pengajian songsong Ramadan bertempat di SMP Muhammadiyah I Berbah pada Senin malam. Terselenggara secara hybrid, kajian ini turut dihadiri oleh segenap relawan serta kader Muhammadiyah Kapanewan Berbah. Selain sebagai ajang memperkokoh silaturahmi, adanya kegiatan ini juga sebagai wadah aktivitas rohani serta kontribusi PCM Berbah dalam menjaga marwah para kader agar dapat ikut berperan membangun bangsa dengan berlandaskan syariat Islam dan tuntunan kemuhammadiyahan. Wakil Ketua Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting Pimpinan Pusat Muhammadiyah Muhammad Jamaluddin Ahmad turut hadir menjadi pematerai utama dalam kajian ini. Pada kesempatan ini, ia menggaungkan tema mengenai bergembira dalam menyongsong Ramadan dan bergembira dalam bermuammadiyah. Dalam hal ini, pihaknya mengajak seluruh jamaah Muhammadiyah, khususnya yang ada di Kapanewan Berbah, untuk bersama-sama menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan penuh sukacita meski di tengah pandemi COVID-19. Ya, sudah lebih dari dua tahun, masyarakat Indonesia dirundung pandemi COVID-19. Dengan melandainya angka kasus COVID-19, diharapkan dapat menjadi semangat baru bagi masyarakat Islam untuk senantiasa beribadah secara maksimal saat bulan Ramadan. Selain itu, ia juga banyak menyinggung bahwa Islam adalah negara yang berkemajuan. Dengan adanya perubahan generasi dan percepatan teknologi, tentu diharapkan tidak mengurangi kualitas agama, sehingga nilai-nilai tawhid harus terus dipertahankan, meski sudah ada pada zaman yang serba modern. Bergembira dalam menyongsong Ramadan dan bergembira dalam berdakwah bermuhammadiyah. Ini penting karena selama ini kita sudah COVID-19 pandemi dua tahun dan itu memenimbulkan banyak problem psikologis. Maka sekarang COVID-19 sudah menurun, maka kita harus bergembira, berbahagia, bersyukur COVID-19 sudah hampir selesai dan bergembira kembali dalam berislam menjalani kehidupan dengan lebih baik. Sebuah kenyataan ya pergantian generasi. Pergantian generasi juga akan disertai dengan berbagai perubahan. Tapi ada yang tidak berubah, yang seharusnya kita pertahankan, yaitu kualitas keagaman kita. Nilai-nilai tawhid itu harus dipertahankan. Cara hidup boleh jadi berubah. Kemudian teknik-teknik hidup, karatologi berubah. Tapi Islam itu harus tetap kita pertahankan. Kita komit terhadap agama. Agar agama itu menuntun. Agar teknologi tidak merusak. Ya kami berharap dengan pengajian dan suam-suam Ramadan di tahun ini, mudah-mudahan warga Muhammadiyah di Kapanewon Berbah ini menjadi warga Muhammadiyah yang berkemajuan untuk melaksanakan agama Islam dengan murni dan konsekuen dan tidak dicampur aduk antara budaya dan agama yang hari-hari ini itu menjadi tugas kita bersama dengan adanya penyakit tahayul, beta, dan korofat. Itu yang sangat mebebani kita di berbah ini karena masih banyak dilaksanakan oleh warga Muhammadiyah sendiri. Oleh karena itu untuk peningkatan ketauhitan, pemurnian tawhid maksud saya, itu pemberantasan tahayul, beta, dan korofat melalui Ramadan tahun ini sehingga masyarakat Islam yang Muhammadiyah di Kapanewon Berbah ini menjadi masyarakat yang betul-betul melaksanakan agama Islam secara murni sesuai dengan sunnah dan Al-Quran. Kajian kali ini juga membahas mengenai pentingnya peran generasi muda masa kini dalam membangun bangsa yang harus dipukuk sedari dini. Sehingga tugas para kader-kader senior Muhammadiyah adalah mempersiapkan pemuda-pemudi Muhammadiyah untuk dapat melanjutkan perjuangan para pendiri Muhammadiyah melalui program-program yang tentunya bermanfaat bagi masyarakat. Sementara itu, dalam rangka memaksimalkan ibadah dan sodakoh, selama bulan suci Ramadan Lembaga Zakat Infak dan Sodakoh Muhammadiyah atau Lazismu Kapanewon Berbah akan menyalurkan seribu paket parsel dengan target jamaah masjid, relawan, pengurus Muhammadiyah dan Aisyah serta tenaga pendidik di Kapanewon Berbah yang ada dalam naungan Muhammadiyah. Pembagian parsel ini juga merupakan langkah kepedulian lazismu terhadap kader-kader Muhammadiyah di Kapanewon Berbah. Pada momentum pengajian song-song Ramadan kali ini, lazismu turut mengawali pemberian 50 parsel kepada relawan Muhammadiyah. Diharapkan adanya pemberian seribu parsel ini dapat menjadi penyemangat dan dapat meringankan sedikit beban kader-kader Muhammadiyah. Dengan jumlah seribu parsel dan tahap ini pada saat ini perdana, ini adalah kolaborasi dakwah bilhal dan dakwah bilisan. Bahwa bilhal itu dilaksanakan oleh relawan lazismu beserta kokam. Sedangkan dakwah bilhal, bilisan itu disampaikan oleh Kopda'i Muhammadiyah. Harapannya itu akan sebagai penyemangat buat kita semua. Jadi akan ada semacam kolaborasi. Tidak akan ada kesenjangan sosial lagi antara kaum Agniak dan kaum Duk Afak. Semua itu sama saudara, se-islam, se-muslim. Di-instrumenti oleh lazismu berbah. Berkaitan dengan rencana atau pembagian parsel seribu dari lazismu ini adalah suatu tindakan yang sangat mulia, yang perlu diapresiasi, yang perlu ditingkatkan, bahkan perlu didukung oleh semua pihak. Bukan hanya pada rekan-rekan Muhammadiyah, tetapi siapapun boleh berlomba-lomba dalam hal ini untuk kebaikan bersama. Tentu, adanya pandemi COVID-19 yang masih menghantui. Diharapkan tak menyurutkan semangat masyarakat Islam dalam memaksimalkan ibadah. Sehingga dapat menjadikan datangnya bulan suci Ramadan sebagai momentum untuk memupuk pahala dan perbaikan dosa-dosa. Dari Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Disi Aulia, Adi TV Terima kasih telah menonton!